Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar anak solih dan solehah yang hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk bermain dan belajar bersama Hai, 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 apa kabarmu? Hai, 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 baik kabarku Senangnya hatiku berjumpa denganmu Karena Allah kita bertemu Alhamdulillah, Alhamdulillah Nah, kali ini Puris punya teman baru lho Siapa yuk? Tara! Loh, 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 kenapa Nuri? Aku malu Puris Hah, kenapa harus malu? Itu banyak loh temannya di sana Kenapa Nuri? Aku malu, soalnya aku belum kenal Oh, ternyata Nuri malu karena belum kenal Kalau begitu, bagaimana kalau Nuri kenalan dulu dengan teman-teman? Oh, oke deh Nah, begitu dong Halo teman-teman Namaku Nuri Amu Riz, aku mau nyanyi ya Iya, silahkan kalau Nuri mau nyanyi Halo, 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 halo apa kabar? Senang cuman kamu, 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 kamu Senyum selalu, semangat selalu Ayo main bersamaku Wah, senang ya Puris punya teman banyak Iya dong Buris juga senang punya teman banyak Nuri Namamu mengingatkan Buris pada sesuatu Apa ya? Apa sih Buris? Nama apa ya? Nama burung Buris Oh iya, nama burung Wah, namamu siapa sebenarnya Nuri? Namaku Panjang Buris Namaku Nuri Indah Sari Pancawati Harum mewangi sepanjang hari Wah, panjang sekali namamu Iya, tapi aku lebih suka dipanggil Nuri Seperti burung yang lincah dan cantik Oh, begitu ya? Iya Eh, ngomong-ngomong soal burung Kali ini kita akan belajar tentang binatang loh Nuri Wah, asik dong Aku suka sekali binatang, Buris Aku suka Hmm, kucing Aku suka Kurah-kurah Aku suka kupu-kupu juga Wah, Nuri suka kupu-kupu Iya Nah, nanti kita belajar kupu-kupu yuk Bersama teman-teman semuanya Ah, oke Wah, asik Melompat 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 seperti kelinci Satu, dua Satu, dua Melompat yang tinggi Berenang 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 Seperti ikan Satu, dua Satu, dua Berenang Berenang Berlahan Ayo Tirukan Kita Tirukan Kita Tirukan Siapa yang bisa Bergerak Seperti Kurung Terbang 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 Ayo Tirukan Kita Tirukan Kita Tirukan Gerakan Binatang Ayo tirukan, kita tirukan Siapa yang bisa bergerak seperti bebek Kuek 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 Ayo tirukan, kita tirukan Kita tirukan, gerakan binatang Ayo tirukan, kita tirukan Siapa yang bisa bergerak seperti Anak-anak, kita akan mengenal Binatang jenis serangga Yaitu kupu-kupu Nah, serangga selain kupu-kupu Ada banyak lagi loh Apa coba? Iya, ada semut, capung, belalang Laba-laba Dan kepik Dan masih banyak lagi Nah, selanjutnya Yuk, menggambar kupu-kupu Kita mulai dari angka 3 ya Angka berapa ini ya, anak-anak? 3 Kemudian ditutup Angka 3-nya Seperti cermin ya Nah, angka 3-nya ada 2 Dikasih lingkaran sebagai kepala dan antena Wah, kupu-kupunya sudah jadi Supaya cantik Kita beri warna ya Taraaa Alhamdulillah Kupu-kupunya sudah jadi Bagaimana cara menulis kupu-kupu? K-U P-U K-U Terus, apa lagi ya? P-U Anak-anak, kita akan mengenal Huruf apa saja Yang digunakan Untuk menulis Kupu-kupu Ada huruf apa ya? Oh, huruf K U U, P, U, K, U, P, U. Dibaca kupu-kupu. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan mengenal bagaimana ya kupu-kupu memperbanyak diri atau berkembang biak dengan telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, dan akhirnya jadilah kupu-kupu. Nah, begitu teman-teman, proses metamorfosis kupu-kupu, proses perubahan bentuk kupu-kupu. Eh, Buris kemana sih ini? Kok tidak kelihatan? Buris, Buris, Buris di mana? Halo, Nuri. Hai, Buris. Ya, Alhamdulillah kegiatan kita kali ini sudah selesai ya, Nuri ya. Kita belajar tentang apa tadi? Tentang binatang. Iya, tentang binatang serangga. Ada apa saja tadi, Nuri, serangga itu? Banyak, Buris. Ada semut, ada lapar-lapar, ada belalang, ada kupu-kupu juga. Iya, ada kupu-kupu ya. Nah, Nuri tahu cara menulis kupu-kupu hurufnya apa saja? Tahu dong. Ada huruf K, huruf U, terus huruf A apa ya? Apa, Buris? Huruf P. Oh iya, huruf P itu setelah huruf U dan sebelum huruf U selanjutnya. K, U, P, U. Dibaca kupu. Nah, kalau kupu-kupu itu berkembang biaknya gimana, Nuri? Ah, namanya metamorfosis. Iya, betul. Namanya metamorfosis. Atau perubahan bentuk kupu-kupu dari apa dulu? Telur. Iya, telur menjadi ulat. Kemudian, itu, Buris, kepompong. Iya, kepompong. Dan akhirnya jadilah kupu-kupu. Nuri senang nggak hari ini? Aku senang sekali. Aku senang sekali. Aku belajar banyak tentang kupu-kupu. Ya kan, teman-teman? Alhamdulillah. Nah, sampai di sini dulu ya. Pertemuan kita untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, Nuri ya. Senang nggak belajar, Nuri? Senang. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.